Siapakah Madara yang pernah ditemui oleh Itachi? Itachi pernah mengatakan kepada Sasuke bahwa Madara masih hidup. Di sini membuktikan bahwa Itachi memang pernah bertemu dengan Madara, sehingga Itachi dengan sangat percaya diri bahwa Madara benar-benar masih hidup. Kebetulan juga saat itu Madara terkenal karena bisa menguasai dan mengendalikan seakor biju, yaitu Kyuubi yang hanya menggunakan teknik matanya. Itachi tidak keragu-ragu apa yang dikatakannya pada Sasuke mengenai tentang Madara. Apakah Itachi melihat Madara secara langsung? Kalau teman-teman ingat dengan momen di mana Itachi mengencurkan kliennya, yaitu yang demi melindungi desa Konoha agar tidak ada bentuk antara saudara. Saat kejadian tersebut, Itachi pernah meminta bantuan dengan Madara, agar Madara membunuh seseorang yang disukainya. Itachi dengan sangat terpaksa harus melakukan hal tersebut dengan menyuruh Madara yang menghabisinya, demi melindungi desa Konoha dari kudeta klien Uchiha. Madara yang pernah ditemui oleh Itachi tersebut ternyata bukanlah Madara yang sesungguhnya. Itachi pun tak pernah melihat wajah asli Madara dan hanya menggunakan topeng. Lalu siapa Madara yang menggunakan topeng yang pernah ditemui Itachi? Identitas asli yang menyamar sebagai Madara ternyata adalah Obito. Sehingga kesimpulan tentang Itachi pernah mengatakan bahwa Madara masih hidup pada Sasuke adalah kebohongan. Karena saat itu Itachi belum mengetahui dan tidak pernah melihat wajah asli Madara karena menggunakan topeng. Sebenarnya Madara sudah belum menarmati karena usianya. Dan Madara yang pernah dilihat Itachi adalah Obito yang menyembunyikan identitas aslinya dan menyamar sebagai Madara. Karena Obito berkeningan mengwujudkan seperti yang pernah dikatakan oleh Madara, yaitu Mugen Tsukoyomi, yang dimana dunianya sesuai dengan masing-masing tanpa adanya rasa sakit. Jadi orang yang mengatasnamakan Madara di depan Itachi bukanlah Madara yang sesungguhnya, tetapi Obito yang menyamar. Itulah sedikit informasi dalam video ini. Jika menyukai pembahasan kali ini, jangan lupa klik like serta dukung terusannya ini dengan subscribe. Terima kasih.